Ini membahas tentang cable tie atau zip tie, ini dia. Tadi kita udah bahas sejarah, udah bahas fun fact, mendingan sekarang kita langsung praktek. Anjala punya tips untuk membuat, bukan membuat ya, jadi mengkreasikan cable tie ini jadi sesuatu mainan. Yang bermakna. Yang bermakna. Yang pertama. Sarat akan makna ternyata. Tapi kalau tadi kita lihat fidget sebenarnya bisa jadi mainan untuk anak-anak. Nah berikut ini memang tipsnya juga untuk bisa jadi alternatif mainan untuk anak-anak juga. Jangan, ini bahaya sih sebenarnya. Nah ini buat gelas sih sebenarnya. Kan kalau misalnya kita gelas gak semuanya punya apa ya, ini namanya gagang. Pegangan yang itu ya? Iya, pegangan. Nah gimana caranya biar bisa ada gagang tapi gak usah beli gelas yang ada gagangnya. Nah kita buat dari cable tie ini, sebenarnya disesuaikan ya dengan bentuk gelasnya. Kalau misalnya gelasnya kecil gak perlu ada dua. Ini kita ada dua karena gelasnya cukup besar. Oh diameternya ya? Iya diameternya. Terus kita satukan. Ini masuknya agak susah ya. Sebentar. Oke. Pegangin. Ini. Bisa? Salah masuk ternyata. Ternyata kebalik. Eh, mana? Nah. Ini, ini, ini. Satu. Satu. Kita buat lagi. Ini kebalik ya enak? Mana? Yang ininya ya? Oh iya itu kebalik. Kita buat lagi yang kedua. Nah. Ah iya. Dua, sekarang. Kita ulang satu nih berarti ya. Kalau misalnya ini kan nanti bisa di, oh iya. Ini bisa digunting nanti. Ini harus kencang enak? Harus kencang. Biar gak copot. Nah, selanjutnya nih yang ke kebaltasi yang kedua. Kita masukin. Harus ketat ya. Biar gak, tapi kita, biar gak dia jatuh. Biar gak jatuh ya. Ini harus bener-bener ketat. Tapi sebentar dulu. Karena harus masukin gagangnya dulu. Oke. Nih, masukin. Oke. Ya, kok dia copot. Ternyata ini emang agak susah ya. Kayaknya ini. Ini kurang, kurang merekat. Ini gagal. Jadi dua ini nanti digabungkan sebenarnya ya. Dua digabungin. Terus nanti akan dimasukin gagang sih. Sebenarnya jadinya akan kayak gini. Nah, ini karena si kebaltai ini memang sifatnya memang kuat gitu ya. Ini bisa menahan bahkan kalau misalnya ada isinya pun airnya penuh. Aman, tetap aman. Juga bisa ditahan juga dengan kebaltai. Benar. Kita masih akan mengusahakan bagaimana cara membuat ini. Karena ini sebenarnya bukan tips atau trik. Iya. Tapi lebih ke challenge untuk membuat ini ya. Kita akan lihat dulu video berikutnya nih. Ini menerapkan tips. Wah, jadi gak kelihatan ya CD-nya ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya tadi bikin gelas. Iya. Berhasil. Ini kan masih, ini setelah diikat jadi lebih kuat. Terus yang ininya juga diikat dengan kabel juga lebih, kabel tayanya ini lebih kuat juga. Terus dikasih kupingnya dari sampingnya. Jadi ini perlu kira-kira satu, dua, tiga, empat, lima, enam kabel tay. Mungkin ini lain kali kalau misalnya kita udah agak lebih jago gagangnya agak digedein ya. Ini tangannya kecil banget. Bisa kan? Nah, tinggal dirapin ya, dipotong-potong. Nah, ini kan yang buat gelas udah nih. Sekarang hiasan, apa ini buat hiasan dinding bisa kali ya? Ini cocoknya untuk mainan anak-anak kali ya? Oh iya, bisa juga. Karena ini apa ya, scorpion. Coba, Pete, caranya kita mulai dari ini. Kan kita ada kabel tayanya, sebenarnya macam-macam. Ada warnanya macam-macam, terus ukurannya macam-macam. Ini bisa dikreasikan juga. Kalau yang berikut ini, ini memang bisa jadi alternatif untuk mainan anak-anak mungkin. Kita akan bikin spider, laba-laba dari kabel tay. Gak perlu beli, kita bisa langsung buat. Caranya gampang sih kan, spider ada kakinya ada delapan. Kita tinggal buat delapan kaki. Sebentar ya. Oh jangan lupa bikin badannya dulu berarti ya? Iya, bikin badannya sesuai sih, laba-labanya mau sebesar apa. Ini tinggal diginiin, kemudian kita lipat. Satu, lipat lagi. Buat kakinya sih, biar bentuk kakinya. Oke, jadi buat lagi. Satu, warnanya juga dikreasikan aja sih, sesuai selera. Kalau warna cerah biasanya bisa buat anak perempuan. Kalau warnanya merah sama biru bisa jadi spider-man ya? Oh bisa. Oke, kita buat lagi. Satu, masukin lagi. Ingat, spider-man. Spider-man kan jadinya. Kok belum kelihatannya anak menjadi spider atau laba-laba? Belum, pelan-pelan. Kan kakinya ada delapan. Satu, dua, tiga. Satu lagi nih, Fit. Itu buat juga ya? Ini rahasia kalau ini. Rahasia. Coba. Coba, bentar. Ini udah jadi kakinya. Empat. Sekarang kita tekuk-tekuk, biar jadi kaki beneran. Satu. Ditekuknya dua kali ya, biar si laba-labanya bisa jalan. Oh, masih aneh ya bentuknya anaknya. Belum kelihatan seperti laba-laba sejujurnya. Sabar, sabar. Butuh ketekunan ini, Fit, ternyata. Itu ditukuk-tekuk supaya kelihatannya gini ya. Oke. Oke, sebentar lagi jadi. Sudah? Sudah. Yes. Ini dia. Coba. Coba kita. Yeay. Nah, senang. Iya, kayak spider-man ya. Nah, iya dong. Coba dilihat di sini. Gak perlu beli, dengan kabel tie saja jadi nih. Boleh, boleh. Ini cocok ya. Jadi spider-man saya. Nah, kalau Anjana kan bikin spider, bukan spider-man, mainan kabel tie ini jadi spider atau laba-laba. Kalau ini saya lagi buat. Untuknya kan masih aneh ya. Masih rahasia tapi ya. Ini akan jadi collagen king. Wah. Wah, ini nanti hasilnya kayak gini nih ada. Tapi nanti dulu, nanti lu sabar nanti sambil ngebuat. Mendingan kita bahas kreasi yang lain nih. Ada DIY. Nah, ini sedikit lagi nih. Lihat ya. Tadi janji kan, udah janji belum. Ini kan masih gini bentuknya nih. Masih aneh banget kan bentuknya kan. Masih gak jelas nih. Masih abstrak bentuknya kan. Tapi kalau misalnya di... Di apain? Di tekuk-tekuk lagi ya. Tekuk-tekuk dulu ya. Kita buat kakinya dulu. Sebenarnya ini kayak mirip-mirip sih sama laba-laba yang saya buat tadi. Ini agak dingin ya studio, nak. Iya. Jadi gemeter. Apalagi ini nekuk-nekuk. Agak susah sih sebenarnya nih. Bisa tapi bisa. Bisa. Ada gunting? Nah, ini lihat ya. Ini bisa langsung digunting nih. Biar. Wih. Ada satu lagi yang belum digunting. Ini. Digunting sepanjang yang ini nih. Nah, jadi apa? Jadi matanya. Dan, jadi deh. Nah. Nah, bisa berdiri kan akhirnya. Ini mirip nih. Cuma ditambahin buntu ternyata sama si laba-laba. Nah, ini yang udah jadi tadi kan. Nah. Ini pas nih. Kece nih. Jadi ini kabel tie. Kalau misalnya kita punya warna-warni. Dan juga punya ukuran juga macam-macam. Ini bisa jadi kreasi. Kalau misalnya kayak gini. Bisa jadi alternatif misalnya untuk mainan anak-anak di rumah. Benar. Bisa dicampur dengan. Ada yang origami mungkin. Atau dengan kreasi kabel tie ini. Bisa jadi alternatif. Ini kan. Pilihan mainan anak-anak. Ngerjainnya juga bisa bareng-bareng. Dan ini pun juga bisa menambah kreatifitas anak. Karena kan anak jadi mikir kan. Ini harus gimana ya. Buatnya biar jadi. Kelaba-laba. Biar jadi. Apa nih? Skorpion. Yes. Yes. Kece pokoknya. Nah, selanjutnya juga kabel tie yang kreatif juga seperti apa. Untuk apa? Kali ini. Ini untuk sepatu. Tapi bukan untuk sepatunya sih. Untuk tali sepatunya lebih tepatnya. Nah, ini ya. Kan emang biasa zaman pakai tali warna-warni. Iya. Jadi tali sepatu ini kita ganti dengan kabel tie. Kita coba ya. Nah. Ini yang pertama misalnya. Kan memang sifatnya mengikat kan. Kita akan buat gini dulu nih. Kuning dulu pertama. Kuning. Warnanya sih disesuaikan ya. Iya, selera boleh. Kuning, hijau. Bisa warna-warni gitu kan. Yes. Ini tinggal kita ikat gini deh. Nah. Gini, satu. Tapi ini tipsnya sebenarnya sebelum diikat, ya harus dipakai dulu. Benar. Karena dia kan nggak elastis ya. Jadi kita nggak bisa pakai kalau udah diikat kabel tie. Tapi ini ukuran saya sih sebenarnya nih. Kamu pakai, nak? Pengen. Tapi ngebel lepas ya. Ini biasanya kalau waktu dulu saya sekolah, waktu dulu. Tapi biasanya kan emang lagi jaman juga ya. Jaman lagi mungkin ya. Iya sih. Ini apa, tali sepatu warna-warni. Belang-belang malah. Oke. Hijau. Sekarang biru nih. Biru. Ini simpel ya kalau ini? Simpel. Cepat lagi. Cepat. Terus warnanya kece lagi. Yang dinilai ini sebenarnya seleranya sih. Seleranya norak atau seleranya kece gitu ya. Tapi kan tergantung selera itu adalah kejujuran. Ih, jadi. Nah. Supaya lebih rapi. Ini bisa dipotong. Ini bisa dipotong dulu. Karena talinya agak panjang. Nah, ini udah kece. Makasih ya, Fit. Sepatu sekolahnya udah dibuatin. Saya berangkat sekolah dulu kali ya. Coba dulu pakai. Bisa apa nggak? Nah, sudah jadi akhirnya. Nah, ini dia ikat sepatu dari cable tie. Warna-warni. Ini tuh. Keren nih. Nah. Coba dipakai nak. Ini benar dipakai. Nah, ini bisa jadi kreasi macam-macam juga. Kalau misalnya tadi kan jadi ikat sepatu. Setelah ini ada juga untuk keperluan. Bisa juga untuk keperluan sekolah juga ya. Benar. Memang kalau untuk anak-anak nih ya. Usia dini ini emang saatnya orang tua tuh mengajarkan juga. Banyak hal pada buah hati. Bisa juga yang tadi nih. Cable ties kan banyak kreasinya. Benar. Nah, kreasinya juga. Kali ini sepatu udah jadi. Sepatu udah. Nah, biasanya nih Pete. Kalau anak perempuan waktu masih kecil tuh suka curhat di notebook. Oh, masih jaman ya. Masih jaman dong. Nah, tapi biar nggak usah beli karena biaya yang mungkin mahal. Bisa kita buat kreasi. Kalau kemarin kan di Night 10 juga pernah tuh. Buat tapi dari cereal box ya. Nah, kalau sekarang sebenarnya. Dari kartonnya ya. Dari karton. Pilih aja boleh. Dari karton sepatu mungkin. Atau nggak kardus. Tapi emang yang harus agak tebal. Agak tebal. Bukan tipis. Nah, kita mulai. Pertama kita... Ini apa ya namanya nih? Dibolongin dulu ya? Ya, kita bolongin dulu. Oh, disini aja. Kita bolongin. Oke. Oke. Selanjutnya kita bolongin lagi. Ini harus sama ininya berarti ya. Posisinya ya? Nah, ada dia. Sebentar. Kenapa dia? Bisa? Oh, sebentar. Disini deh. Nah. Oke. Oke. Nah. Udah jadi dari bahan ini ya. Sekarang kita tinggal pakai kertas. Biasanya juga kalau anak perempuan nih kertas nggak suka yang polos-polos. Yang berwarna. Bisa juga. Biasanya kertasnya ada yang wangi tuh, nak. Oh, iya, iya. Bukan penghapus aja kan yang wangi. Nah, ini kita tinggal. Tapi kita harus samain juga sih sama ininya. Nah, kalau misalnya kita udah bolongin kertasnya. Kable tiesnya nanti dipakai di mana? Sebentar dulu. Ini harus kita bolongin. Walah, sebentar. Ini. Ini kayaknya harus dirapikan dulu. Kemudian. Ini kita harus ini ya, bekerja sama ya, nak? Bekerja sama. Ini harus kita masukin. Biar kelihatan serasi apa enggak gitu, nak. Yoi. Oke. Oke. Kertas sudah. Sekarang tinggal kita masukin ke... Ke... Nah, tinggal disesuaikan sama kabel tiesnya. Mungkin ini emang agak ini ya, Pit, ya. Kamu mau warna apa, nak? Saya mau warna biru. Biru. Ini dia. Yes, ini dia. Nah. Jadi kabel tie ini untuk semacam spiralnya sebenarnya ya. Iya. Kalau misalnya di buku-buku itu kan ada yang clipping itu pakai spiral misalnya. Atau misalnya pakai, ada yang pakai lakban juga gitu ya. Iya. Sebenarnya jangan terlalu ketat sih, biar bisa diputer-puter nantinya. Nah, oke. Ini sebenarnya agak kurang rata sih, Pit, kayaknya ya. Nanti bisa digunting nih. Iya, benar sih. Oke, jadi. Satu lagi. Ini agak ketatan berarti ya? Iya, itu agak. Oh, masih bisa dibuka. Nah, masih bisa dibuka. Yang penting biar bisa dibuka. Next. Kita masukin lagi, satu lagi. Ijo. Oke. Jadi. Ah, ini harus digunting dulu ya? Ini harus digunting. Sini, saya gunting. Mungkin kertasnya kali ya. Oh, ya ini juga. Sat. Oke. Coba lihat dulu hasilnya. Ini bisa langsung jadi, sebenarnya jadi buku, tuh kan. Ini bisa untuk, mungkin untuk kuliah. Atau. Catatan-catatan dari dosen. Bisa buat curhat. Curhat. Iya. Kece pokoknya. Semuanya dari cable tie. Nah, selanjutnya ini ada kreasi juga dari cable tie. Apalagi kali ini. Cantik juga kalau digunakan untuk kamu misalnya. Mau jalan-jalan gitu. Bisa. Karena kita akan membuat kalung dari cable tie. Gimana ya? Caranya oke. Kalau misalnya punya cable tie ini beberapa kan. Yang lupa juga, kita juga harus punya ini. Apa namanya? Manik-manik atau bola-bola ini ya? Manik-manik sih. Yang biasa digunakan untuk bikin talen ya? Nah, manik-manik juga sesuai selera sih. Mau warna apa, bentuknya kayak apa. Misalnya kayak gini. Oke. Kita coba. Langsung. Kalau ini kita akan masukkan ke... Zip tie. Zip tie. Atau cable tie ini. Yes. Satu. Terserah juga sih jumlahnya berapa. Boleh tiga. Tiga. Ini masuk satu. Jadi satu... Satu... Apa namanya? Satu zip tie. Zip tie ini tiga. Tiga. Terus kita akan... Sambungin ya. Kita kaya kita sambungin. Sini. Misalnya kayak gini. Nah. Terus digabungin lagi. Kita digabungin. Oke. Kita gabungin sama yang udah ada juga nih. Udah ada. Warna zip tie ini juga terserah sih. Mau warna-warni. Atau ini kebetulan adanya hitam putih sih. Ini kita masukin sini. Yes. Masukin. Ini kita masukin lagi. Ini jadi derangkai jadi beberapa... Ini ya. Jadi beberapa... Beberapa... Bulat-bulatan. Satu bulatan ini ada tiga. Yes. Oke. Ini kan belum kelihatan rapi sebenarnya kan. Nanti jadinya sih sebenarnya kayak gini nih. Oke. Sini aku pegangin. Nah. Tara. Ini dia nih. Ini kayak bisa dipakai juga buat macam-macam sih bisa. Tapi ini juga belum selesai sebenarnya. Iya benar. Ini masih bisa dipoles lagi. Makin kece lagi. Kita kan tadi udah bikin rangkaian zip tie tadi kan. Tapi belum bisa nih dipakai. Belum. Harus. Kalau pake itu nanti kecekek dong. Kita bisa dikerasain pakai pita juga. Oke. Dimasukin. Nanti warnanya juga terserah. Selet. Wih. Satu. Ini yang pegangin dulu. Ini satu lagi. Satu lagi. Misalnya kita taruh. Eh, ditaruh sini ya. Aha. Ini. Pasukin. Wih. Oke. Ini udah bisa nih dipakai kan. Coba nak. Coba sini saya pakai. Wih. Bagus kan. Wih. Sebenarnya ini masih bisa dikerasain lagi sih nak. Iya dan panjang. Panjang pita disesuaikan juga. Karena kalau kamu bisa-misalnya bisa kepang-kepang pitanya jadinya kayak gini nih. Wih. Nah. Kalau ini kan kayak semacam apa ya bukan. Ini kan bulat-bulatan. Bisa juga nih kalau yang huruf-huruf. Atau biasanya juga ada yang alfabet-alfabet nama. Nama sendiri. Iya bisa juga. Ditaruh di sini. Jadi semuanya dari cable tie ternyata.